. Persib Bandung akan menghadapi Bali United dalam partai lanjutan Liga 1 2022 mendatang. Misi meraih hasil positif diusung Daisuke Sato dan kawan-kawan dalam laga tandang ini. Motivasi berlipat ganda karena di pertemuan pertama musim ini, Maung Bandung ditumbangkan di Bandung. Kekalahan dengan skor 2-3 dikatakan Sato masih tersimpan diingatannya. Keinginan untuk membalas kekalahan ketika balik bertindak sebagai tamu pun jadi target di masuhan Luis Mila. Slogan setiap laga adalah final pun menurut sang pemain sudah tertanam di diri setiap pemain. Saya masih ingat ketika kami kalah di pertemuan pertama musim ini menghadapi Bali. Tapi kami fokus pada pekerjaan kami, tidak fokus terhadap tim lawan. Kami pergi ke sana untuk mendapat 3 poin dan bertarung dengan maksimal, kata back asal Filipina ini ketika diwawancara di Stadion Siliwangi, selasa tanggal 7 Februari. Kami selalu menganggap setiap pertandingan bagai final dan itu selalu kami usung hingga saat ini. Kami selalu menganggap setiap laga adalah final dan itu yang tentu akan kami lakukan nanti. Lanjut pemain yang mengenakan nomor punggung 66 ini. Mengenai pemain Bali United yang paling mengancam, Sato menunjuk sosok Privat Barga. Penyerang asal Kamerun ini dikenal punya kecepatan dan tajam di depan. Di pertemuan pertama, dia mencetak 1 gol dan 1 asis bagi Bali United ketika mengalahkan Persib. Privat juga menjadi bagian penting dari serdadu Tridatu musim ini. Dia mengoleksi 9 gol dan 6 asis untuk tim dari 21 laga yang dimainkan. Sato pun menyebut sang penyerang mesti diantisipasi meskipun lebih penting bagi Persib fokus pada permainan tim sendiri. Ya tentu saja, sejak pertemuan pertama kami sudah tahu bahwa Privat adalah pemain yang bagus. Dia adalah satu pemain yang sangat bagus di barisan penyerangan, karena dia punya kecepatan jadi kami harus mewaspadainya, ujar Sato. Tapi kami meski menaruh perhatian padanya tetapi tentu kami juga harus fokus kepada pekerjaan tim kami sendiri. Karena itu yang yang lebih penting, bagaimana memainkan sepak bola yang kami mainkan, saya menyebutnya, Gaya Luis Mila, lalu bertarung di lapangan, tandasnya. Esra Walian terpaksa melewatkan pertandingan menghadapi PSS Sleman di Laga Pekan ke-22. Penyerang naturalisasi tersebut menderita sakit yang membuatnya harus absen dan fokus beristirahat. Tapi kini dia sudah pulih dan sudah ikut berlatih bersama rekan-rekan setimnya. Aku sudah kembali ikut latihan dan aku merasa senang, sebelumnya aku selama 4 hari sakit sekali di rumah. Aku sekarang sudah kembali dan aku senang, tutur Esra saat diwawancara usai sesi latihan di Stadion Siliwangi, selasa tanggal 7 Februari sore. Diakui olehnya bahwa ada keinginan sebenarnya tampil di Laga melawan PSS. Tapi kondisinya tidak memungkinkan dan hanya bisa mendukung tim dari jauh. Dia turut senang tim Maung Bandung mampu meraih kemenangan lewat 2 gol yang ciamik dari Ciro Alvis. Ya tentu saja, saya selalu mendukung rekan-rekan setim, saya menyaksikan pertandingannya dan golnya itu cantik sekali ya. Semua tim senang, dan kami dalam jalur yang tepat, banyak fokus di latihan, pujar pemain yang juga merupakan jubolan Akademi Ajax Amsterdam ini. Sementara itu, ketika dikonfirmasi pada dokter tim, Rafi Ghani, kondisi Esra memang sudah membaik. Dirinya memang sempat merasakan tidak enak badan dan membuatnya terpaksa menepi untuk recovery. Tapi kini Esra sudah pulih untuk berlatih dan diberi lampu hijau untuk bertanding. Dia sakit tidak enak badan, lemas, tapi sudah dikasih obat dan hasil lab juga bagus. Setelah diistirahatkan, hari ini Esra sudah gabung latihan, terang Rafi Ghani. Laga terdekat yang akan dimainkan Persib adalah bertamu menuju markas Bali United. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!